Hello guys, welcome back everyone to Black Chuan, terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman di kesempatan update kali ini saya ingin secara khusus membahas salah satu request dari sahabat saya dari sahabat Black Chuan, Shinichi Wang yang menanyakan tentang bank volkadot dimana oke dan itu adalah salah satu yang kita bahas berikut sesuai dengan judul berita kali ini ataupun update video kali ini kita berbicara mengenai BTC Golden Cross 2023 karena Bitcoin ini tampaknya akan terjadi cross mingguan di akhir 2023 ini berikut altcoins lainnya juga yang diekspektasikan akan enjoy 2024 teman-teman ini merupakan salah satu update yang menarik dari Steve Cutney dia memperlihatkan kepada kita bahwa Bitcoin ini akan membentuk Golden Cross ini adalah yang pertama dalam sejarahnya menurut Steve Cutney oleh karena itu tampaknya Bitcoin ini semakin confidence dan seperti yang kita tahu Golden Cross itu adalah pertanda bulis untuk Bitcoin dan apabila Bitcoinnya sudah bulis luar biasa seperti ini teman-teman altcoins itu seperti apa nantinya dia akan lebih kencang menurut saya apabila Bitcoinnya itu semakin confidence di tahun 2024 menjelang penutupan 2023 ini dan ada satu yang perlu untuk kita ingat juga meskipun ini adalah Golden Cross seperti yang dikatakan oleh Steve Cutney kita mesti ingat juga bahwa ada kemungkinan meskipun di dalam Golden Cross itu ekspektasi kita adalah bulls tetapi ada kemungkinan dia akan terjadi pullback dulu untuk ngerites oke dan ini bukan dalam waktu satu hari dua hari ke depan tetapi menurut dia tampaknya akan retest entah kapan I don't know guys I don't know tetapi pada umumnya saya ingin menyatakan bahwa Golden Cross ini adalah pertanda yang bulis luar biasa menurut saya ke depannya akan tetapi teman-teman harap untuk tetap waspada juga untuk tidak terlalu FOMO ataupun panik dalam hal ini apabila terjadi pergerakan yang sebaliknya seperti pullback oke teman-teman berkaitan dengan Polkadot disini kita tinggalkan Bitcoinnya dulu kita biarkan saja dia seperti apa dia mau gerak ini kita ke Polkadot disini menurut Sini Ciwang dia bertanya ini Polkadot kayak gimana saya yakin ini Sini Ciwang sahabat Black Chuan sudah hold ini Polkadot sudah lama dan untuk yang terbarunya adalah dia ada sedikit kenaikan disini ya ketimbang yang lain ya 4% itu cukup besar menurut saya untuk si Polkadot disini dalam 24 jam teman-teman dia terjadi kenaikan akan tetapi Polkadot ini sudah kita beritakan semenjak beberapa bulan yang lalu itu mengenai partnership dia dengan si Cardano dan ternyata mengenai berita tersebut ada pergerakan harga yang luar biasa terjadi pada Polkadot dan waktu itu kalau tidak salah pada saat kita memberitakan dia di video yang ini sahabat Black Chuan yang sering menonton itu pasti masih ingat ini kemudian Polkadot juga sering kita bahas ketika harganya itu masih di bawah 4 dolar juga sempat kita berbicara karena itu adalah wilayah akumulasi dan untuk si Cardano nya sendiri akibat dari ada partnership mereka berdua ini tampaknya ini adalah partnership yang saling menguntungkan menurut saya karena salah satu sejarah juga yang perlu kita pertimbangkan ya Ethereum itu adalah kreasi dari tim tim yang beranggotakan Charles Hoskinson Gavin Wood Gavin Wood yang membuat Polkadot kemudian Charles Hoskinson di Cardano dan Vitalik Buterin jadi mereka bertiga itu adalah ketiga-tiganya itu anggota tim dalam membangun Ethereum jadi begitu ada partnership antara mantan-mantan founders dari Ethereum disini menurut saya kepercayaan investor itu lumayan besar kepada proyek-proyek yang berada di large cap seperti ini jadi Polkadot itu saya masukkan sebagai bagian yang large cap teman-teman tidak seperti yang di atas 50 besar seperti itu menurut saya Polkadot, Ethereum, XRP, Chainlink, ataupun Solana itu adalah large cap ya yang walaupun kita tahu Solana itu jauh-jauh lebih kencang daripada keduanya baik XRP ataupun Cardano ADA atau bahkan Polkadot sekalipun dan diekspektasikan ini teman-teman bahwa di 2024 ini Polkadot ini expected to enjoy considerable growth in 2024 dengan pertimbangan bahwa sebulan terakhir ini saja dia sudah terjadi kenaikan 29% untuk si Polkadot ini dan ini akan membuat confidence bagi investornya DOT Polkadot ini di tahun 2024 karena mereka memproyeksikan akan terjadi kenaikan bagi Polkadot ini di 2024 dan seterusnya teman-teman sementara si Cardano ADA-nya itu sudah terjadi kenaikan setahun ini saja ya memang ya jauh lah harus kita akui harus kita realistis di sini kalah jauh dia dari Chainlink atau bahkan koin sekelas super yang Black Chuan simpan semenjak akhir 2022 super itu pernah berada di area 0,1 dolar ketika saya beritakan semenjak awal bulan awal tahun kemarin sorry dan sekarang sudah terjadi kenaikan di level 0,58 artinya 5 kali lipat bahkan mungkin 7 kali lipat teman-teman karena dia sempat di 0,7 kalah jauh si Cardano-nya oke akan tetapi menariknya adalah karena Cardano ini adalah aset yang stabil menurut saya sementara kalau di aset-aset lain yang seperti super tadi saya katakan itu agak riskan sesuai dengan nama juga super berisiko tetapi super rewards teman-teman kemudian mengenai seberapa jauh Polkadot ini kita balik lagi ya ke Polkadot seberapa jauh dia akan naik untuk sementara ini Polkadot itu masih diekspektasikan akan naik sampai di 7,88 dolar karena per hari ini saja ketika merekod video ini Polkadot sudah berada di 7,34 jadi sampai akhir tahun kita akan lihat seperti apa perkembangan dari si Polkadot disini karena semakin menarik ini kita sudah menjelang tahun 2024 dan Alquins ini sudah mulai bangun-bangun dia ini teman-teman dan kali ini kayaknya dipimpin oleh si Solana ya luar biasa Solana perkembangannya bahkan Ethereum pun ketika saya rekod video kali ini dia masih belum gerak sama sekali atau dia tertekan ya gara-gara banyak berita juga yang menyatakan keraguannya tentang si Ethereum akan tetapi teman-teman perlu kita ingat ya bahwa terlalu banyak koin yang sudah mencoba menjadi Ethereum Killer dan sampai kali ini belum ada yang berhasil menjadi Ethereum Killer dan apakah pertanyaannya disini adalah apakah di tahun 2024 nanti akan muncul Ethereum Killer let's see guys di tahun 2024 kemudian teman-teman balik lagi ke Polkadot disini Bro Sini Ciwang disini menanyakan lagi kepada saya saya minta maaf karena ada dua video sebelum ini saya tidak bahas Polkadot padahal saya sudah janji jadi untuk Polkadot ini jadi untuk Polkadot ini ternyata dia itu mendapatkan cukup besar ya perhatian itu gara-gara Rack Capital ini pada tanggal 14 Desember membuat semacam chart disini atau menampilkan analisisnya dia mengenai Polkadot yang akhirnya menembus resistance apalagi ini adalah chart yang mingguan teman-teman jadi ekspektasinya adalah ini di atas 8 dolar untuk harga si Polkadot ke depan ini apakah ini di Januari bisa terjadi? let's see guys, let's see dan sekalipun kita bicara Polkadot ini akan naik terus ini ada dari Flash dengan time frame yang masih satu minggu disini untuk Pola ABC tampaknya Polkadot ini telah terjadi retest disini di area ini kemudian kita menunggu ke depannya bisakah dia akan naik sampai ke 8 dolar seperti yang diekspektasikan oleh Rack Capital disana akan tetapi harap untuk kita ingat juga selalu kita ingat koreksi itu atau pullback itu bisa terjadi kapan saja dan kemudian harganya itu akan terus secara eksponensial terjadi kenaikan teman-teman sahabat Black Chuan, tidak hanya Polkadot saja yang tampaknya akan enjoy 2024 ini apalagi ditambah bumbu dari si BTC BTC yang Golden Cross di akhir tahun 2023 ini tampaknya itu yang akan terjadi XRP dan Cordano teman-teman itu merupakan aset yang kita bisa katakan large cap dan kurang resikonya ketimbang altcoins yang lainnya jadi kalau ada yang mengatakan bahwa gampang mendapatkan uang di kripto honestly secara jujur itu tidak segampang kita berbicara karena kalau kita FOMO kemudian kita tidak punya persiapan apalagi strategi kita bisa terjebak di atas dan apa yang terjadi selanjutnya adalah kita terpaksa harus menunggu dan untuk sahabat Black Chuan yang sudah melakukan akumulasi di level-level area di bawah ya terutama ketika XRP ini berada di 0,2-0,3 dolar saya kira dengan harga yang sudah terjadi sekarang ini pun di 0,6 itu secara modal itu sudah aman kemudian profitnya ya running sendirilah seperti itu akan tetapi balik lagi strategi kita masing-masing disini teman-teman termasuk untuk si Cardano juga yang telah diejek sekian lama ini waduh saya sampai dikatakan ini nyangkut di Cardano kemudian saya ngundang orang masuk ke Cardano tidak sama sekali saya tidak pernah mengajak sahabat-sahabat Black Chuan yang menonton video ini untuk beli XRP atau Cardano tidak pernah saya menginginkan gara-gara video ini ayo kalian beli Cardano, ayo kalian beli XRP di sini saya menemani sahabat Black Chuan yang dari 2022 ketika bear market pada saat itu kita akan sempoyongan pusing semua ini gara-gara harga turun dan disana kita berdiskusi kemudian kita berbicara tentang proyek-proyek yang masif yang menurut kita akan bergerak bagus di bullruns yang akan datang bahwa koin apa yang kita beli ya itu balik lagi ke keputusan kita masing-masing tidak ada, tidak ada niat untuk mengajak kalian wah beli ini Cardano, beli XRP no, tidak ada kemudian ada satu koin juga nih yang baru, yang baru kita beritakan beberapa waktu belakangan ini karena ada narasi AI renders ini sudah sekitar 2 bulan yang lalu kita beritakan ya jadi si renders ini pada saat itu harganya masih di kisaran 1 dolaran seperti itu 1,6, 1,7 dolar di sekitar bulan-bulan Oktober ya bulan 10 lah pada saat itu 1,7, 1,8 kemudian ternyata ada juga banyak sahabat Blackjuan yang sudah beli dan posisi sekarang renders sudah terjadi kenaikan nih karena banyak sekali orang yang antusias terhadap narasi AI yang akan datang ini terutama karena Apple itu tahun depan juga punya proyek besar di 2024 dan berkaitan dengan si renders juga kemudian ada beberapa token gaming juga yang sempat kita bicarakan di beberapa waktu yang lalu sebulan atau 2 bulan yang lalu salah satunya adalah sudah saya sampaikan tadi di awal itu mengenai perbedaan pergerakan Super First dengan Cardano jadi untuk si Super First disini salah satu token gaming disini yang menurut saya sudah bergerak cukup signifikan teman-teman artinya kalau kita berada di level 0,1 dolar saja kita membelinya pada saat saya memberitakan ini itu sekarang sudah sekitar 5 kali lipat dari modal dari harga yang kita punya dan kalau misalnya sudah diambil modal ini disini nih ini udah tinggal biarin aja nih profitnya yang running sendiri mau dia farming kayak gimana pun di bulrans yang akan datang itu terserah modal sudah aman seperti itu kan dan terakhir adalah BIM BIM pun sempat ya di video sebelum ini kita bahas karena ada yang menanyakan BIM ini masih berada di profit karena kita memberitakan BIM ini di Black Cuan itu kita memberitakan BIM ini di kisaran 0,8 dolar teman-teman pada saat itu harganya itu 0,008 dolar dan sekarang ini sudah 0,02 ini bukan tentang meramal masa depan atau kita secara teknikal itu jago banget tidak ini adalah berita dan bagaimana kita melihat narasi-narasi yang tampaknya akan ramai seperti itu teman-teman dan ternyata ada sahabat Black Cuan juga yang sudah 100% lebih profitnya karena sudah membeli BIM dan ini pun tidak saya sarankan untuk membeli BIM teman-teman saya sarankan untuk dipantau saja token-token gaming karena ada banyak token-token gaming itu yang menarik menurut saya jadi teman-teman dengan adanya potensi golden cross yang akan terjadi di Bitcoin sebagai penutup video kali ini teman-teman kita yang long invest di sini long terms di sini let's enjoy the ride guys let's enjoy the ride terima kasih telah menonton salam Black Cuan peace my friend terima kasih telah menonton